Halo, kembali bersama Ekklesia Auto TV. Hari ini gue akan bagiin tips yang sangat menarik bagaimana Guys, semua tahu cara untuk melihat shockbacker itu sudah rusak atau belum. Karena kita kadang takut dibohongin ya, shocknya mati bos, shocknya rusak bos, tapi ternyata tidak rusak setelah di cek. Tapi kalian sudah buang duit banyak. Hari ini kita akan bagi-bagi tips bagaimana melihat shock itu masih bagus atau tidak. Kita lihat videonya seperti berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe ya, Ekklesia Auto TV. Dukung YouTube ini, dukung channel ini untuk menembus 10.000 subscriber. Thank you guys. Nah, pada kesempatan kali ini kita ada dua shock dari Mazda 2. Kebetulan ini mobil pribadi gue, awalnya gue lihat kok bunyi ya. Jadi ada bunyi kayak geruk, 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 geruk. Gue pikir mungkin terok atau apapun. Tapi ternyata setelah dipongkar, kelihatan. Nah, untuk melihat shock yang masih bagus atau tidak, gampang nih. Tinggal kalian pegang. Pegang. Nah, ini shocknya masih bagus. Kita coba tekan. Tekennya ini cukup keras. Dan baliknya lambat. Nah, lihat kan. Ini tekan lagi. Tekennya keras. Ini sudah sepatu tenaga. Dan baliknya lambat. Nah, ini kiri-kiri shock yang masih sehat. Nah, sebelahnya ini kita pencet. Ini henteng maaf. Dan ini dia bunyi geruk. Baliknya masih lumayan. Tapi tekannya nanti. Ini henteng maaf ya. Dan dia pas dari atas sampai ke tengah, dia kayak dia bunyi geruk. Pas ini bentuk, panjang maksimal. Gue tekan, dia ke geruk dan henteng. Nah, lihat kan guys. Ini belum rusak-rusak banget. Tapi ini kondisi sekitar 30 persenan, 40 persen. Ini bikin bunyi geruk- geruk. Jadi kalau mobil kalian bunyi geruk- geruk, bisa dicek dulu di shockbackernya. Apakah sudah mati atau belum. Ini nggak pakai tenaga seperti yang sebelahnya. Jampang mah kan. Masuknya langsung dalam. Sedangkan yang satunya itu susah, berat, keras. Nah, sekalangan kalian nggak tahu dong perbedaan shock yang rusak atau shock yang benar itu seperti apa. Ini kami baru berjantik supaya kalian sejak ditipu oleh tukang perbaikan mobil atau bekel. Kalau kalian merasa bahwa channel ini bermanfaat, please subscribe us di EkklesiaOttoTV di channel Youtube ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Thank you for that. Bye. See you di next tip berikutnya. See you. Bye. 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 Terima kasih.